Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Pemirsa Penang TV Dimanapun Anda berada Senang sekali saya Oktavril Kembali hadir menjumpai Anda dalam program Dialog Detak Sumbar Pemirsa sudah masuk 2023, artinya tidak lama Lagi kurang dari 1 tahun Ini kinerja dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Masih tersisa Dan Pemirsa, apa saja yang sudah Dilakukan sejauh ini, sampai dengan 2023 ini oleh Pemprov Sumatera Barat Kita bahas selengkapnya Pada dialog malam hari ini, kita angkatkan tema Menyorot Realisasi Kinerja Pemprov Sumatera Barat Mereka hadirkan Kepala Bepeda Provinsi Sumatera Barat, Bapak Medi Iswandi Assalamualaikum Pak Medi Boleh diaktifkan videonya Pak? Boleh, tapi kalau terputus-putus Mungkin harus diulang, itunya ya pertanyaan Karena saya tidak pakai Saya hanya pakai jaringan seluruh Oke, baik Saya sapa juga Anggota DPRD Sumatera Barat Fraksi Green Rabang Hidayat Assalamualaikum Bang Dayat Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat malam Selamat malam Sehat Bang Alhamdulillah harus sehat Baik Terima kasih telah hadir Kami juga mengundang pada malam hari ini Pemirsa Ahli Keuangan Daerah Beliau juga Rektor Hari ini di Universitas Muhammad Nasir Bang Afridian Wirahadi Ahmad Assalamualaikum Bang Wira Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Sehat Bang Alhamdulillah Baik Terima kasih telah hadir Pemirsa kami juga mengundang Malam hari ini Dari Guru Besar Ekonomi Universitas Sandalas Bapak Profesor Wedi Darta Taifur Namun sepertinya Masih menghubungkan jaringan Kami lanjutkan dialog Pada malam hari ini Bersama Bapak Kepala Bapak Peda Terlebih dahulu Halo Pak Medi Halo Bisa diulang Putus-putus Baik Apa saja yang sudah dilakukan Sejauh ini Pak Medi Kenerja-kenerja terbaiknya Oh iya Assalamualaikum Warahmatullahi Yang kami hormati Pak Hidayat Ketua Fraksi Pak Penggerindra Pak Dr. Wira Hadi Pemirsa Padang TV Malam ini Ada beberapa hal Yang kita lakukan Di tahun 2023 Dalam rangka percepatan Dan keterbukaan informasi publik Jadi tahun ini Kita Sudah membuat sebuah dashboard Yang bisa dilihat oleh publik Seluruh kinerja Pemprov Dari Februari kemarin Itu sudah bisa Dilihat Bahkan sampai ke level SRO 3 Kondisinya memang Masih di bawah target ya Harusnya target Kondisinya sudah sampai Di atas 20% Tapi kondisi persore tadi Itu 17,9% Target kinerjanya Dan ini tentu Jadi tugas besar Bagi semua OPD Di Provinsi Sumatera Barat Bagaimana target-target Yang sudah direncanakan Ini bisa direalisasikan Demikian Baik Saya langsung kepada Bang Hidayat Terlebih dahulu Bang Hidayat Apa yang Bang Hidayat Soroti untuk pertama kali ini Bang Hidayat Untuk kinerja Provinsi Sumatera Barat Sudah baik kah Atau perlu ditingkatkan lagi Oh iya Baik Terima kasih Pemirsa Pak Hidayat Dalam konteks Seperti itu Selaku kepala Mbak Bedah Tapi dalam hal Apa nama topik kita hari ini Menyorot realisasi kinerja Pemprov Tentu ada beberapa Variable dan indikator Yang akan kita sampaikan Yang pertama itu adalah Dalam konteks Capaian Ekonomi Makro Daerah Yang diukur dari Pertumbuhan ekonomi Dari PM Termasuk juga Tingkat pengangguran Dan lapang kerjaan Dari hasil Program kegiatan Pemerintah daerah Provinsi Sumatera Barat Yang diperlontorkan Dalam Pada tahun 2022 Namun Memang saya ingin katakan Judulnya adalah Capaian kinerja itu Adalah Capaian kinerja semua Pak Tengah Nah kenapa semua Itu capaian Hanya Diukur dari Kinerja formal Yang tertuang Dalam RPGMD Bukan Substansi Kebutuhan Masyarakat kita Apapalagi Kalau dibandingkan Dengan kinerja Beberapa provinsi Yang Pertumbuhan ekonominya Cukup leading Dalam konteks Eparti itu Buktinya adalah Dari data BPS kita Tahun 2022 Itu Pertumbuhan ekonomi Kita itu 4,36% Sementara nasional Mencapai 5,31% Saya pikir Tidak ada yang salah Pak Medi Di sini Atau Pemprov Karena capaian Target Pertumbuhan Indikator-indikator Kemajuan Untuk urusan Wajib dasar itu Memang dipatok Rendah Di RPGMD Dan itu Dan itu Dan itu juga Kenapa Pemprov Selama ini Merilis Mempublish Bahwasannya Kinerja kita Di sektor Urusan Wajib dasar Seperti pendidikan Kesehatan Pertumbuhan ekonomi Dan juga Indikator dalam NTP Nilai Puka petani Itu melebih target Target itu memang Dipasang rendah Ini yang saya katakan Adalah capaian Kinerja sembuh Kalau dibandingkan Dengan Kinerja-kinerja Indikator dari Pemprov Saya pikir Poin saya Di sana Sehingganya Kemarin Ketika ada Laporan Panitia khusus Tentang LKPJ Gubernur Sumatera Barat Tahun 2022 Banyak catatan Dan rekomendasi Yang disampaikan Oleh DPRD Kepada Pemprov Sumatera Barat Poinnya adalah Segera Revisi Target RPGMD Karena memang Secara regulasi Sudah 2 tahun Itu dimungkinkan Untuk revisi Kita menaikkan Rasio Pertumbuhan kita Bayangkan Setahu saya Seingat saya Untuk target Pertumbuhan ekonomi 2026 Saja dipatuh Di angka 4,8 Sementara 2022 Saja Nasional Saja Di angka 5,31 Terus kemudian Urusan wajib Pelayanan dasar Persoalan pendidikan Kesehatan Infrastruktur publik Apa fenomena Yang terjadi Selama ini Nah kalau Bicara tentang pendidikan Tentu rasionya Adalah terkait Persoalan Yang berkenaan Dengan Rasio Rata-rata Lama sekolah Dari data BPS Di ekspos Bahwasannya Rata-rata Lama sekolah Kita tuh Masih di angka 9,18 tahun Antinya dirata-ratakan Penduduk Sumatera Maran Ini yang bersekolah Baik yang tidak sekolah SD, SMP Termasuk juga Pendidikan Meningan Sampai Tungguan tinggi Rata-rata kita SMP Wajib Belajar 12 tahun Semakin jauh Dalam kondisi hari ini Begitu Nah itu dalam konteks sekolah Termasuk juga persoalan Sarana-perasana pendidikan Ada Progres Tapi tidak Begitu Tumbuh Dengan cepat Termasuk juga persoalan Tenaga pendidikan Dan non-kependidikan Kemarin saja Kita dorong Untuk meningkatkan Kesejahteraan Guru-guru honor Yang jumlahnya itu 5.000 orang lebih Hanya dari 50.000 ke 70.000 Sampai hari ini Bulan Mei Belum dibayarkan oleh Temprop Sumatera Barat Padahal anggaran itu Sudah kita sepakati Ketika 30 November 2022 Ketika kita bersepakat Masuk dalam APBD Atau RAPBD Setelah dievaluasi oleh Kementerian Negeri Ini lolos tidak masalah Problemnya hari ini Belum dibayarkan Belum lagi bicara tentang GORI KOLU Nah itu pendidikan Termasuk juga Persoalan kesehatan Persoalan kesehatan Persoalan itu adalah Persoalan Realisasi Cakupan Kepesertan BPJS Rata-rata kita Masih dibawa resional 82-85% Artinya ada Sekitar 15% lagi Masyarakat Sumatera Barat Yang belum ter-cover Dengan BPJS Padahal Kita punya program Asuransi namanya Jaminan Kesehatan Sumber Sakato Nah sepikir ini Yang mesti kita evaluasi Lagi dalam kontek-kontek itu Terus Persoalan yang Sangat memilukan Lagi adalah Persoalan stunting Gizi buruk Angkanya 25,5% Di angka Di tahun 2022 Walaupun ditargetkan 2014 itu Di angka 14% Sejarah nasional Saya belum melihat Skenario Dari Tempor Sumatera Barat Bagaimana menekan Angka stunting Kita ini Ini persoalan Malu besar Kita ketika Masih ada Wanda masalah Kita itu Yang kekurangan Gizi Atau stunting Nah ini Nah ini antara lain Beberapa Indikator Indikator Termasuk juga Progul di sektor Pertanian Di sektor Pertanian Ada yang menarik Datanya Mungkin bisa dikonfirmasi Nanti kepada Pak Bidi Bahwasannya Tiga tahun Melakangan Anggaran yang disepakati Antara Tempor Dengan Gubernur Karena memang ini Ponggul Gubernur Janji Politik Gubernur Yang ini Melokasikan Anggaran 10% Dari APBD Sehingganya 2020 itu Ada 600 miliar 2021 600 miliar 2022 Lebih kurang 650 miliar 2023 700 miliar Kurang lebih Tapi hasilnya Apa Dari data BPS Yang di 6 Februari 2023 Menyebutkan Mawasanya Kontribusi Sektor Pertanian Untuk PDRB Cenderung Turun Angkanya Turun Nah saya Punya catatan 2018 Kontribusi Pertanian Di PDRB Kita itu Di angka 23,17% Pada tahun 2001 Turun menjadi 21,69% Turun lagi Pada tahun 2022 Menjadi 21,20% Jadi Anggaran yang besar Tidakkan Tidak Nenggan Dia Kami sudah Katakan Evaluasi Mungkin Resetnya Menunya Yang tidak Pas Pertanyaannya Apakah Pengadaan Asintan Yang ratusan Miliar itu Menjadi Problem Solving Dalam Meningkatkan Kesehatan Petani Pendapatan Petani Bagaimana Dengan Pupuk Bagaimana Dengan Bibit Bibit Unggul Pendampingan TPL Kenapa Tidak Kita Arahkan Kesana Apakah Pengadaan Asintan Ada Tanah Kutipnya Lebih enak Dibandingkan Yang tidak Asintan Saya tidak Tahu Juga Dalam konteks Yang seperti Itu Termasuk Juga Urusan Yang menjadi Pro goal Persoalan Pariwisata Destinasi Wisata Bertarah Interasional Mana hari ini Persoalan Ekonomi Ekonomi Kerayatan Super mikro Dalam konteks Seperti itu Pak Gubernur Juga mengatakan Mereka Kami mengatakan Mari peradaban Ekonomi Ini yang kita Sariahkan dulu Ketika DPRD Mengusulkan Program Subsidi Bunga Kepada Pelaku Usaha Super mikro Yang membutuhkan Modal 1, 2 juta 5 juta Sampai 10 juta Sampai 2,5 tahun Belakangan Gubernur Tidak setuju Karena belum Memenang Langan Pergup Nah Ini Antara lain Persoalan Saya katakan Capaian Semu Kalau Termasuk juga Pertanyaannya Program Entrepreneurship 100 ribu Entrepreneurship Anggarannya Anggarannya 200 miliar 247 miliar Digisan Sampai 2024 Atau 2025 Ratusan Miliar Nah Kami juga DPRD Perangkap Pelatihan Pelatihan Yang diukur Entrepreneurship Dalam konteks Substansi Belum tercapai Kalaupun tercapai Hanya 10% Dengan energi Sumber daya Anggaran yang besar Dampaknya Manfaatnya Tidak seberapa Nah Ini yang kita Sayangkan Poin terakhirnya Itu adalah Yang pertama itu adalah Tentu yang pertama itu Mengenai Realisasi Program dan kegiatan Nama pahad Serta Realisasi Anggaran Saya ingin Kewatkan lagi Kepada TAPD Segda Termasuk juga Gubernur dan Wakil Gubernur Agar memperkuat Eksekutif Kontrolnya Terhadap Kinerja masing-masing OPD Itu poinnya Terus yang kemudian Adalah Kalau ingin Ada percepatan Pembangunan Di seluruh Sektor kehidupan Di Sumatera Maret Mesti segera Direvisi RPJMD Kita kan kemarin Sudah kasih reward TPP naik Untuk S&2 30 juta per bulan Untuk S&3 Juga naik Nah tentu Beban kinerjanya Sama saja Yang didesain Dalam kondisi COVID-19 Iya kan Mau kita itu Progresnya naik Pak Medi Mungkin mau izin Kalau kita coba Target pertumbuhan Ekonomi itu 6,5 7 misalnya Kalau tidak tercapai Kan tidak ada berdosa Tapi energi kita itu Mencapai target 6% setahun Di atas rata-rata nasional Tapi kalau dipatok Di bawah standar nasional Saya pikir kita telah Mendesain Pertumbuhan ekonomi ini Di bawah rata-rata nasional Kita telah bersepakat Untuk tidak maju Itu saya katakan Ada kinerja Acapkan semua Not Substansial Baik Baik Oke Lumayan lugas Dari Bang Hidayat Saya langsung lempar Sebelum saya kepada Narasumber lain Prof Weri Selamat bergabung Prof Terima kasih Assalamualaikum Waalaikumsalam Saya di rumah sakit ini Oke Baik Sehat Prof ya Atau lagi Ada Ada sehat Baik Oke saya lempar lagi Kepala Bapak Pedat Terlebih dahulu Kepala Bagaimana Pak Kepala Capaian semua Yang dimaksud Bang Hidayat Audionya Pak Audionya boleh diaktifkan Pak Oke Tadi Bang Hidayat Cerita 2022 Kalau cerita 2022 Tentu kita bicara Karena 2022 Tapi kita Sekali ini Bicara kinerja 2023 Jadi tentu Saya harus Sampaikan Kondisi Pertumbuhan ekonomi Teri bulan 1 Tahun 2023 Alhamdulillah Keselisihnya sekarang Teri bulan 1 Itu 4,8 Ini jauh lebih baik Dari kondisi Teri bulan 1 Tahun kemarin Jauh juga lebih baik Dari kondisi Akumulatif Selama tahun 2022 Karena tahun 2022 kita 4,36 Teri bulan 1 Kita tahun 2022 itu 3,64 Tahun 2021 Teri bulan 1 Kita itu Minus 0,15 Ini sudah Hampir sama Dengan kondisi Sebelum COVID Kemudian Angka pengangguran Kita juga Di Teri bulan 1 Ini yang disampaikan Oleh BPS Itu juga Turun Dari 6,17 Ke 5,90 Beberapa Indikator kita Juga mulai Membaik Walaupun Mungkin Memang Belum Belum Sepenuhnya Kulih Untuk semua Sektor Dan Memang Seperti yang Disampaikan oleh Pak Hidayat Tadi Seperti Apakah Beberapa Program Kita itu Memang Membawa Kebaikan Tidak Terutama Yang untuk Pertanian Berhubungan Dengan Al-Sintan Kemarin Kemarin Pada Pembahasan LKPJ Kepala Daerah Ada hal Yang menarik Yang disampaikan Langsung oleh Kepala Dinas Perkebunan Bahwa Memang Al-Sintan Ini Memang Tidak Tidak Sepenuhnya Langsung Mendukung Terhadap Peningkatan Pendapatan Petani Makanya Kita Berharap Besok Aspirasi Dari Bapak Anggota DPRD Yang memang Dituangkan Di dalam APBD Yang itu Juga Cukup Besar Tidak Diarahkan Ke Al-Sintan Saja Tapi Juga Kepada Pupuk Kepada Bibit Yang Itu Juga Bibit Lokal Kita Lebih Baik Pupuk Organik Sehingga Uang Lebih Banyak Berputar Di Sumatera Barat Jadi Ketika Uang Berputar Sumatera Kita Itu Mungkin Tanggapan Saya Tidak Tidak Semua Tadi Yang Disampaikan Oleh Bang Hidayat Bisa Saya Dengar Karena Memang Kondisi Kondisi Jaringan Putus Saya pakai Jaringan Handphone Demikian Oke Saya lempar Kepada Prof Weri Darta Tefur Halo Prof Bagaimana Prof Melihat Capaian Kenerja Dari Atau Realisasi Dari Pem Prof Sumatera Barat Sampai Dengan Triwulan Kedua Audionya Prof Audionya Ini Dari Judul Diskusi Kan Ini Progul Jadi Saya Hanya Fokus Kepada Progul Ini Saja Jadi Kalau Kita Perhatikan Progul Itu Kan Ada Sumber Sehat Dan Cerdas Kemudian Ada Lagi Yang Disebut Dengan Sumber Religious Dan Berbudaya Dan Kemudian Ada Lagi Sumber Sejahtera Dan Kemudian Ada Lagi Sumber Berkadilan Kan Itu Yang Ada Di Dalam RPJM Saya Berpikir Bahwa Kenapa Pak Mayeli Dipilih Dulu Oleh Masyarakat Atau Lebih Banyak Masyarakat Mili Payeli Mungkin Kerana Progul Ini Kerana Progul Ini Nah Oleh Sebab Itu Menurut Saya Progul Ini Adalah Bahagian Yang Harus Dicapai Nah Ada 21 Program Dari Progul Ini Nah Kalau Kita Lihat Sampai Ya Sampai Triwulan Pertama Ini Saya Pikir Belum Ada Juga Kemajuan Belum Ada Contoh Contoh Adalah Itu Adalah Dukungan Peningkat Yang Kita Lihat Sekarang Itu Adalah Penyediaan Sanitasi Layak Di Sekolah Dan Fasilitas Umum Lainnya Nah Saya Belum Ada Melihat Data Seperti Apa Yang Dilakukan Terkait Dengan Penyediaan Sanitasi Layak Belum Ada Laporan Saya Balik Balik Juga Di LKPJ Nah Tentu Ini Ada Harapan Kita Semua Jadi Anak Sekolah Kalau Ini Sekolah SMA SMA Jadi Artikan Ini Mereka Harus Mendapat Yang Layak Untuk Sanitas Dan Ini Tentu Akan Mendorong Akan Mendukung Proses Belajar Yang Lebih Baik Dan Ini Akan Menghasilkan Hasil Yang Lebih Baik Terhadap Anak Didik Tapi Saya Tidak Tahu Sejauh Mana Ini Juga Dilaksanakan Nah Yang Kedua Lihat Itu Berikutnya Yang Sumber Cedas Menjadikan Stadion Utama Sikabu Ini Kan Tidak Terujud Kemudian Lagi Tunjangan Kursus Sebesar 2,5 Juta Justru Ada Permasalah Yang Disampaikan Oleh Pak Hidayat Tadi Tidak Mampu Diterima Di SMA Dengan SMK Negeri Minimal 20% Nah Ini Juga Menurut Saya Bisa Terlaksana Karena Memang Ada Kemudahan Kemudian Membangun SMK SMA Baru Berdasarkan Potensi Daerah Dan Penambahan Ruang Kelas Nah Ini Juga Tidak Jelas Wujudnya Saya Mengetahui Memang Ada Tambahan Ruang Belajar Memang Ada Tambahan Sekolah Tetapi Disini Kan Dibunyikan Sesuai Dengan Potensi Daerah Misalnya Kalau Daerah Itu Potensinya Laut Ya Berarti Perikanan Kelautan Atau Nah Hal-hal Yang Seperti Itu Menurut Saya Belum Ada Laporan Yang Bisa Kita Dapat Atau Yang Kita Bisa Menjadi Keyakinan Kita Ini Bahwa Ini Memang Tersanakan Kemudian Lagi Seribu Beasiswa Kudiah Penelitian Untuk Mahasiswa Baru Dosen Nah Ini Juga Belum Terlaksana Nah Di Tahun 2022 Nah Di awal 2023 Ini Menurut saya Juga Belum Ada Realisasinya Atau Belum Jelas Pelaksananya Nah Jadi Artinya Di Sini Tentu Kenapa Ini Pertanyaan Dasar Itu adalah Kenapa Unggulan Ini Belum Terwujud Nah Kalau Demikian Itu Program Program Yang Dari Misalnya Sumber Cerdas Dan Lain Itu Memang Bisa Akan Meningkatkan Indikator Dalam Bidang Lain Nah Kemudian Lagi Banyak Lagi Pertanyaan Yang Terkait Dengan Itu Nah Kalau Kita Wujudkan Lagi Dengan Sumber Religius Menjadikan Kewasan Masjid Raya Sumatera Barat Masjid Gedung LKM Dan Gedung Mui Sebagai Kusat Pembelajaran ABSBK Ini Seperti Apa Ini Juga Belum Ada Kita Lihat Konsep Yang Jelas Tentu Mungkin Ada Sedang Proses Apalagi Dukungan Sarana Dan Prasarana Bantuan Operasional Bagi Kegiatan Keagamaan Ibadah Lembaga Pendidikan Agama Ini Mungkin Bisa Terlaksana Oke Kemudian Menjadikan Gedung Kebudayaan Mesium Dan Perpustakaan Provinsi Sebagai Pusat Pendidikan Dan Wisata IPTeks Nah Ini Kita Juga Belum Ada Melihat Konsepnya Seperti Apa Ini Penggabungan Ini Jadi Ini Boleh Ini Bisa Dinyatakan Ini Belum Terujud Kemudian Lagi Mengalokasikan Anggaran Untuk Pembinaan Kesenian Dan Keriawan Nah Ini Saya Mendapat Masukan Ini Bahwa Ini Juga Belum Teraksana Nah Kita Lihat Lagi Apa Meningkatkan Sumber Sejahtera Nah Disini Kan Yang Ditargetkan Itu Dalam Meningkatnya Pendapatan Petani Atau Disitu Diwujudkan Dengan Mengalokasikan 10% Untuk Anggaran Pemerintah Untuk Sekret Pertanian Ini Pak Dayat Tadi Sudah Menyinggung Dan Sudah Dijawab Juga Oleh Pak Ketua Babeda Bahwa Pengalokasian Dana Yang 10% Ini Yang Terjadi Itu adalah Yang tidak Langsung Meningkat Kampurabilitas Nah Ini Tentu Kenapa Ini Bisa Terjadi Dulu Tentu Ini Menjadi Diskusi Yang Sangat Panjang Jadi Artinya Dari 21 ini Ya Saya Nyatakan Ini 80% Tidak Tidak Terlaksana Dan Itu Belum Juga Ada Tanda-tanda Untuk Dilaksana Coba Lihat Dari Program Dan Juga Dari Kegiatan Yang Akan Dilaksanakan Di APBD 2023 Nah Ini Oke Prof Baik Nanti Akan Kita Breakdown Satu Persatu Yang Sampaikan Prof Tadi Saya Kepada Bapak Afridian Wirahadi Terlebih dahulu Pak Wira Apa yang Pak Wira Paling Soroti Dari Program Program Yang Telah Terrealitasi Apalagi Ini Kita Kalau Kita Konsum Terhadap Pro Goal Yang Juga Di Underline Oleh Bang Hidayat Serta Prof Tadi Bahasanya Pro Goal Yang Harusnya Menjadi Alasan Orang Memilih Gubernur Dan Wakil Gubernur Ini Malah Ini Yang Tidak Tercapai Dengan Baik Pak Wira Ya Terima kasih Jadi Yang pertama Tentu Kita Apresiasi Aplikasi Dashboard Informasi Pembangunan Yang Dibuat Oleh Pak Pedas Sebagai Bentuk Transparansi Dan Akuntabilitas Sehingga Memang Bisa Real time Kita Bisa Mengetahui Kinerja Fisik Ataupun Realisasi Kinerja Keuangan Kemudian Yang kedua Tentu Kita Objektif Melihat Bahwa Saat Ini Kan Baru Selesai Triwulan Satunya Artinya Dari Perencanaan Yang Disusun Untuk APBD 2023 Ini Baru Realisasi Triwulan Satu Artinya Masih ada Triwulan Dua Tiga Dan Empat Nantinya Yang Masih Ada Waktu Nah Tapi Tentu Kita Melihat Bahwa Pada saat Penyusunan APBD Itu kan Pada saat Penyusunan Itu kan Ada Skala Prioritas Skala Prioritas Pedempatan Dana Dimulai Dari Prioritas Pertama Terkait Dengan Pelayanan Dasar Kemudian Setelah Itu Baru Nanti Akan Masuk Kepada Program Unggulan Yang Kita Sebut Yang Menkerjemahkan Dari Visi Misi Kepala Daerah Nah Artinya Ini Merupakan Prioritas Kedua Setelah Prioritas Dasar Tadi Nah Ini Tentu Harus Menjadi Perhatian Utama Khususnya Oleh Apa Namanya Oleh Bapeda Ataupun Oleh Sekretaris Daerah Bagaimana Memang Dana Yang Dela Dialokasikan Itu Bisa Teralisasi Dengan Namun Secara Umum Kita Melihat Tentu Kecepatan Tidak Selalu Menjadi Perhatian Utama Tentu Yang Paling Penting Adanya Kualitas Keberlanjutan Dalam Realisasi Kinerja Tetapi Tentu Kita Berharap Ini Kenapa Kita Berharap Realisasi Kinerja Pemerintah Daerah Harus Lebih Cepat Yang Pertama Ini Menyakut Dengan Tuntutan Masyarakat Masyarakat Seringkali Berharap Pemerintah Untuk Bertindak Cepat Untuk Memenuhi Kebutuhan Dan Harapan Mereka Ketika Realisasi Kinerja Pendah Lebih Cepat Maka Masyarakat Dapat Segera Merasakan Manfaat Dari Kebijakan Dan Program Yang Dilaksanakan Dan Ini Tentu Akan Berdampak Terhadap Kepercayaan Dan Kepuasan Masyarakat Terhadap Pemerintah Daerah Yang Kedua Juga Tentu Kita Bisa Merasakan Efisiensi Dari Penggunaan Sumber Daya Yang Ada Artinya Semakin Lambat Realisasi Kinerja Pemerintah Daerah Tentu Dapat Menghambat Penggunaan Sumber Daya Yang Segera Efisien Artinya Jika Sebuah Proyek Pembangunan Tidak Segera Direalisasikan Maka Sumber Daya Seperti Anggaran Tenaga Kerja Mungkin Tidak Optimal Dimanfaatkan Nah Kemudian Yang Ketiga Tentu Kalau Semakin Cepat Realisasi Dilakukan Ini Tentu Akan Terjadi Percepatan Perubahan Dan Perbaikan Sehingga Dalam Konteks Yang Terus Berubah Realisasi Kinerja Pemda Yang Cepat Tentu Memungkinkan Respon Yang Lebih Cepat Terhadap Perubahan Dan Perbaikan Yang Diperlukan Jadi Ketika Ada Masalah Kritis Atau Bencana Alam Atau Sebagainya Tentu Kita Semakin Lebih Cepat Merespon Perubahan Yang Perlu Sehingga Pada Saat Nantinya Kita Menyusun APBD Perubahan Maka Dia Bisa Cepat Untuk Dimasukkan Dan Yang Terakhir Menyangkut Dengan Peningkatan Daya Saing Dan Pertumbuhan Ekonomi Tentu Ketika Realisasi Kinerja Yang Pemda Yang Lebih Cepat Tentu Dapat Memberikan Keuntungan Kompetitif Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Dan Investasi Artinya Tentu Semakin Cepat Realisasi Kinerja Maka Ini Mendorong Investasi Yang Positif Dan Menghasilkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Lebih Cepat Dan Ini Tentu Semua Akan Berdampak Terhadap Adanya Perbaikan Terhadap Reputasi Dan Citra Dari Pemerintah Daerah Itu Sendiri Nah Ini Karena Ini Masih Triwulan Baru Saya Triwulan Satu Sekarang Masuk Kepada Triwulan Dua Tentu Kita Berharap Jangan Seperti Tahun-Tahun Sebelumnya Tahun-Tahun Sebelumnya Kecenderungannya Adalah Realisasi Itu Kayak Dikejar Itu Pada Triwulan Tiga Dan Empat Artinya Manfaat Yang Diperoleh Masyarakat Itu Baru Dinikmati Setelah Agustus Sampai Dengan Desember Tapi Kalau Dari Sekarang Sudah Cepat Proses Realisasinya Maka Nanti Kita Berharap Tentu Ini Berikan Stimulus Untuk Percepatan Ekonomi Yang Lebih Baik Sehingga Manfaat Dari Program Itu Dapat Realisasi Dan Apalagi Memang 2023 Ini Tahun Tanda Politik Ini Masa-masa Yang Harusnya Khususnya Kepala Daerah Ini Menunjukkan Kinerjanya Yang Jauh Lebih Cepat Sehingga Nanti Di 2024 Tentu Citranya Menjadi Lebih Baik Mungkin Demikian Pak Oke Pak Saya Kembalikan Sebelum Masuk Apa Alasan Ini Kinerjanya Sangat Lamban Sekali Untuk Pencapaian Dari OPD Boleh Saya Dapatkan Data Terlebih Dulu Pak Medi Mungkin Pemirsa Menantikan Lima OPD Tertinggi Sejauh Ini Dari OPD Mana Saja Pak Halo Pak Medi Halo Pak Medi Bisa Bisa Mendengar Suara Saya Halo Oke Baik Saya Kembali Kepada Bang Hidayat Lagi Bang Hidayat Dari Sorotan Bang Hidayat Yang Juga Bertugas Terhadap Kedewanan Ini Apa Saja Yang Membuat Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Ini Kinerjanya Lamban Dan Realisasinya Sangat Rendah Sampai Dengan Triwulan Kedua Ini Kira Kira Bang Oh Ya Saya Harus Hujur Sampaikan Dari Pengalaman Dan Analisi Saya Memang Ini Soalnya Kompleks Begitu Yang Pertama Itu Adalah Dalam Teori Dasarnya Tentu Disamping Juga Perencanaan Program Kegiatan Yang Ketuan Dalam APBD Tentu Perencanaan Apa Yang Kita Prioritaskan Pada Yang Dibayat APBD Tentu Telah Memelalui Kajian Kajian Filosofis Yuridis Sosiologis Dia Dan Itu Sudah Diukur Azas Manfaatnya Apa Target Kita Capaiannya Bagaimana Nah Ketika Dia Terbungkus Dalam Dokumen Perencanaan Siapa Yang Menjalankan Eksekutif Siapa Eksekutif Itu OPD OPD Yang Kuasa Pengguna Anggarannya Ada Di Kepada Dinas Pertanyaan Saya Adalah Memang Di Tingkat Apa Namanya Di Birokrasi Ini Ada Problem Karena Memang Dalam Promosi Jabatan Mutasi Jabatan Pak Gubernur Tidak Menggunakan Merit Sistem Saya Bisa Katakan Ini Sudah Delapan Orang Pejabat Pemko Padang Yang Ditarik Ke Pemprov Sumatera Barat Kawan Mengatakan Pemprov Sumbar Serasa Pemko Padang Maka Pejabat Senior Di Pemko Padang Semuanya Dimutasi Ke Pemprov Ini Keliru Saya Pikir Masih Ada Kalau Di Kabupaten Kota Lain Pejabat Yang Saya Promosikan PSO2 Saya Ingin Katakan Kalau Pendasarkan Kedekatan Dan Aveliasi Tertentu Misalnya Tentu Tidak Bisa Melakukan Eksekutif Kontrol Sesuai Dengan Aparaturan Dan Perundangan Udah Jelas Jelas Kinergianya Tidak Tercapai Tidak Ada Panisman Ayo Kan Reward Panisman Jadi Ukuran Siapa Yang Bekerja Prestasi Yang Melebihi Kasih Hadiah Pak Yokowi Kasih Sepeda Ya Kan Tapi Kalau Tidak Mencapai Kinerja Kita Evaluasi Apakah Kendala Regulasi Kendala Operasional Kendala Administratif Atau Memang Leadership Yang Tidak Punya Oh Tidak Tidak Suasana Kebakti Dan Kerja Di Eselon 3 Dan 4 Dia Dia Berusaha Untuk Bekerja Efektif Tapi Penghargaan Tidak Ada Ternyata Yang menjadi Promosi Kepala Dinas Kabit Ternyata Yang Lain Yang Tidak Punya Karakteristik Yang Tidak Punya Spesifikasi Terkait Persoalan Taksinya Saya Punya Catatan Itu Itu Memang Devaluasi Saya Mencatatkan Itu Sayang Tidak Ke negara Ini Ke negeri Ini Ke rana Ini Atau Kepada Perorangan Saya Memahami Secara Politik Praktis Ketika Gubernur Itu Dipilih Oleh Masyarakat Sumatera Barat Dia Gubernur Bagi Seluruh Komponen Masyarakat Sumatera Barat Tidak Memandang Afiliasi Partai Politik Tidak Memandang Warna Apa Yang Disandang Percayalah Tidak Kurang Kehormatan Pembangun Akan Melebih Penghargaan Itu Ketika Kinerjaan Kita Dorong Bersama Sama Belum Lagi Persoalan Pembangunan Sosial KMPI Dualisme Poni Hari Ini Tidak Selesai Selesai Terancam Kita Ikut Pongwil Ikut Pong Ayo Masa Soal Ini Dibiarkan Berlarut Itu Aja Yang Saya Ingin Katakan LGBT Kita Persoalan Santing Kita Perkawinan Kita Cerai 25% Dari jumlah Perkawinan Satu Tahun Itu Datanya Resmi Nikahnya 50.000 Per orang Setahun Justru Cerai 25% Dari sana 8-9.000 Mana Sakinama Wanda Warahma Yang Terus Disampaikan Ketika Beliau Cerama Cerama Atau Siapapun Yang Bercerama Terkait Itu Ini Fenomena Sosial Yang Harus Kita Telusuri Bersama Sama Mari Kita Berkolaborasi Itu Saya Katakan Bicara Pro Go Tentu Terimulan Pertama Belum Bisa Jadi Indikator Saya Fikir Begitu Belum Lagi Pinerja Keuangan Daerah Kita Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Efisiensi Pendapatan Melanja Juga Kita Belum Lagi Infrastruktur Yang Mangkrak Gedung Kemudayaan Mangkrak Azaz Manfaat Yang Tertunda Berapa Tahun Ayo Dih Hari Ini Tidak Ada Progres Ada Persiapan Bagaimana Untuk Segera Manfaat Gedung Kemudayaan Bisa Berfungsi Optimum Tidak Ada Desainnya Itu Yang Ingin Saya Katakan Kalaupun Ada Espos Kinerjanya Bagus Saya Katakan Itu Capen Semu Itu Menipu Diri Sendiri Begitu Kalau Pak Gubernur Setuju Misalnya Atau Terbuka Mengatakan Saya Hormat Mari Kita Perbaiki Bersama Sama Kami Tidak Kuat Begitu Sendiri Nah Ini Yang Penting Saya Katakan Evaluasi Termasuk Juga Di Internal Birokrasi Eksekutif Kontrolnya Harus Jalan Rewo Empatismenya Harus Berani Wakil Gubernur Juga Seperti Itu Fungsinya Jelas Fungsi Pengawasan Administratif Pengawasan Koordinatif Lintas OPG Tapi Kami Melihat Tidak Ada Mari Kita Gelisah Lihat Sumatera Barat Hari Ini Pertanyaan Kemarin Rus Iricu Dengan Wartawan Yang Menjadi Pilah Demokrasi Keempat Yang Mendorong Expos Edukasi Informasi Kepada Masyarakat Produk Pes Tidak Tidak Harmonis Ada Apa Sedih Nggak Saya Sedih Tidak Mahagia Pun Walaupun Kami Dari Frasi Yang Tidak Mendukung Gubernur Dalam Konten Tidak Mahagia Sedih Oke Baik Saya Kembali Kepada Pak Medi Halo Pak Medi Boleh Diaktifkan Kameranya Kita Kembali Setelah Tetap Bersama Kami Kami Akan Kembali Pemirsa Hisan Persumatra Barat Penggelar Aksi Unjuk Rasa Di Depan Kantor Gubernur Sumbar Pada Rabu Siang Aksi Ini Buntut Dari Pegusiran Dan Pelarangan Yang Dilakukan Pada Pelantikan Wakil Wali Kota Padang Sehari Sebelumnya Mereka Mengecam Tindakan Pegusiran Dan Pelarangan Yang Dilakukan Terhadap Awak Media Aksi Pencurian Ini Dilakukan Pelaku Hanya Beberapa Jam Setelah Ia Menghirup Udara Bebas Dari Penjara Lantaran Mendapatkan Remisi Hari Raya Idul Fitri Masa Asli Tampak Membawa Sejumlah Pandok Yang Bertuliskan Stop Pembahasan RUU Kesehatan Ancam Kriminalisasi Tenaga Medis Dan Tenaga Kesehatan Stop Pemungkangan Kritis Terhadap RUU Kesehatan Lantaran Gaji Belum Dibayarkan Oleh Pihak Operator Puluhan Sopir Bus Trans Padang Koridor 4 Dan 5 Memiliki Mogok Untuk Beroperasi Cuaca di Sumatera Barat Sejak Beberapa Pekan Terakhir Ini Terasa Semakin Panas Kondisi Tersebut Dipicu Adanya Sistem Tekanan Tinggi Sehingga Kondisi Cuaca Cenderung Lebih Cerah Wakil Wali Kota Padang Terpilih Ekos Albar Resmi Dilantik Oleh Gubernur Sumatera Barat Mayalti Di Auditorium Gubernuran Pada Selasa Siang Hingga Akhir Bulan April 2023 Tepatnya Pada Momen Libur Lebaran Pelancong Masuk Kesumbar Telah Mencapai 4,1 Juta Lebih Atau Telah Mencapai 51 Persen Festival Layang-layang Di Kanegarian Kasang Ini Diikuti Oleh Ratusan Peserta Per Terima 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 Per Kepada Pak Wira Terlebih Dahulu Pak Wira Tentu Juga Selain juga menyoroti tentu Pak Wira juga mengikuti apa-apa saja yang menjadi kendala sejauh ini. Dari pandangan Pak Wira, kenapa begitu lamban baik itu progul dan program-program lainnya oleh OPD yang dilakukan oleh pemerintah provinsi Sumatera Barat, apa memang penunjukan pejabat yang tidak berkompeten membuat semua ini sangat lamban sekali Pak Wira? Ini yang pertama tentu terkait dengan kalau kita bicara lamban atau lambat resasi kinerja itu memang ada beberapa hal, kita lihat beberapa yang pertama pasti tentu keterbatasan dari sumber daya manusia, artinya keterbatasan sumber daya ini tentu terkait nanti dengan apakah memang sumber daya yang ada di pemerintah provinsi itu sudah memadai atau belum dari sisi kompetensi yang diharapkan mewujudkan mewujudkan apa yang dijanjikan pada RPJMD ataupun pada Rensra OPD masing-masing artinya ketika misalnya sumber daya manusianya itu memang kompeten ya profesional mampu tentu dia akan mampu untuk merestasikan lebih cepat dan menerjemahkan lebih cepat apa yang diharapkan di RPJMD ataupun di Rensra OPD masing-masing kemudian yang kedua tentu terkait dengan biasanya kendala itu juga menyangkut dengan adanya yang kita sebut dengan ya kompleksitas regulasi dan birokrasi nah ini pengambilan keputusan ini seringkali karena faktor regulasi dan birokrasi yang kompleks ya ini kadang-kadang ini sering menghambat implementasi kebijakan dan prokratus sendiri kemudian yang ketiga juga terkait dengan koordinasi antar instansi ya seringkali koordinasi ini tidak berjalan dengan baik yang akhirnya terjadi malah tumpang tindi dan cenderung ketika misalnya OPD-nya tidak menjadi leading sector artinya cenderung OPD-nya itu hanya melihat-lihat saja ya tadi disampaikan oleh Bapak Hidayat misalnya terkait dengan stunting misalnya ketika stunting itu itu pada perisinya kan sudah ada tim TPPS namanya tim percepatan peroran stunting itu isinya itu ada semua OPD bahkan juga melipatkan kementerian kementerian agama dan lain sebagainya nah tetapi yang terjadi adalah ini balik lagi kisah klasiknya adalah koordinasinya yang tidak tidak baik karena salah satunya juga ada faktor ya mungkin karena masa lalu yang biasanya ada karena ada faktor karena ada faktor kegonsertoral akhirnya ini koordinasi yang tidak baik kemudian yang keempat juga bisa saja karena faktor adalah perubahan kebijakan yang sering terjadi nah ini perubahan kebijakan ini bisa saja bersumber dari pusat atau bersumber dari kebijakan kepala daerah itu sendiri dan juga biasanya terakhir itu juga adalah keterbatasan anggaran nah ini seringkali PEMDA menjadikan alasan kalau elokasi anggaran yang terbatas sehingga mereka tidak mampu untuk menyelesaikan namun secara besar garis besar adalah tentu dengan adanya perencanaan proses perencanaan itu kan setahun lamanya ketika kita menyusun APBD 2023 itu prosesnya setahun selama tahun 2022 dan itu panjang prosesnya ya artinya tentu kita berharap apa yang telah direncanakan setahun itu dan mobilisasi kan juga setahun ini tentu diharapkan bisa lebih cepat jadi ketika misalnya memang ada faktor misalnya keterbatasan sumber daya manusia bisa saja ini disampaikan bisa saja kenapa akhirnya gubernur itu menarik banyak kepala dinas waktu beliau menjadi wali kota ya bisa saja karena faktor beliau menganggap adanya faktor keterbatasan sumber daya manusia yang menurut beliau itu tidak bisa menerjemahkan apa yang diinginkannya secara cepatnya walau walam tentu Pak Gunur yang lebih tahu tapi memang ini faktor-faktor yang biasanya terjadi ada keterbatasan sumber daya ada faktor biasanya koordinasi yang sangat lemah ada faktor juga terkait dengan kompleksitas regulasi dan birokrasi ada faktor perubahan kebijakan yang sering dan juga terakhir ada faktor keterbatasan anggaran tapi ini tentu kita berharap karena proses penyusunan APBD itu memakan waktu satu tahun prosesnya artinya selama tahun 2022 itu proses nyusun APBD 2023 tentu kita harapkan kendala-kendala ini seharusnya tidak terjadi kenapa? karena sudah diantisipasi hal tersebut mungkin itu Pak Otak sehingga Pak Wira juga setuju bahwasannya perunjukan para penjabat ini kurang kompeten sejauh ini atau memang tidak ada yang cukup cakep yang berada di provinsi sehingga beliau menarik dari kota Padang seperti itu ya tentu yang namanya sebuah manajemen ya ketika siapapun yang akan menjadi manajemen tentu beliau siapapun yang di manajemen top manajemen itu berupaya untuk mencari yang di bawahnya itu yang bisa bersinergi dan menerjemahkan kebijakannya dengan cepat bisa saja mungkin Pak Gubernur melihat ternyata di internalnya pemerintah provinsi dari kepala-kepala bidangnya mungkin saja beliau menganggap belum ada yang mampu menerjemahkan apa yang beliau inginkan jadi karena ini sebuah sistem manajemen dan itu hal yang biasa sebenarnya jadi ketika siapapun itu ketika misalnya saya sebagai rektor atau mungkin Prof. Reri sebagai rektor tentu kita akan mencari orang yang bisa bekerjasama dengan kita cepat dan bisa menerjemahkan apa yang kita inginkan secara cepat dan itu mungkin saja Pak Gubernur atau menganggap yang ada di Padang yang dulunya sudah beliau uji itu sudah tidak mampu menerjemahkan apa yang beliau inginkan di Sotera Barat walau-walau tentu Pak Gubernur pastinya tapi kita mendatangnya demikian oke baik saya lempar kembali kepada Bang Hidayat apakah sudah terhubung Pak Medi disini Pak Medi halo boleh diaktifkan kameranya Pak baik kembali kepada Bang Hidayat bagaimana Bang Hidayat sepakat atau tidak dari penyataan Pak Wira tadi ya saya pikir tentu tidak pada posisi sepakat atau tidak sepakat tentu apa yang disampaikan Wira saya juga hormati sesuai dengan kapasitas beliau yang mungkin tidak bisa masuk ke sistem kalau kami kan sebagai usul penyelenggaran pemerintah kan jelas koordinasi dengan OPD sistem yang terbangun yang terjadi termasuk juga merasakan rasa kebaktinan di birokrasi sendiri kami merasakan juga bagaimana persoalan garansi jaminan eselon-eselon 3 eselon 4 yang berkinerja baik sesungguhnya tapi tidak ada garansi tidak ada keyakinan mereka untuk bisa mendapatkan promosi jabatan karena memang tidak ada akses politik kepada ring satunya gubernur itu fakta saya bisa buktikan tapi tidak bagus kalau saya buka disini tapi yang ingin saya katakan adalah tentu mari deh waktu masih ada yang pertama itu tentu juga harus ada kolaborasi termasuk juga keseriusan dan kesungguhan tuntas dia kalau beberapa kali pertempuan ke gubernur kan juga mengatakan semoga kita berharap masih berdoa lupa beliau itu ada eksekusi sebagai eksekutor itu oleh undang-undang 23 oleh peraturan perundangan itu memiliki kewenangan yang luar biasa APBD 7 triun itu di tangan beliau kalau seandainya DPRD tidak setuju kalau macam beliau bisa buat pergut penyebaran APBD ayo deh beliau bisa tolak juga pokir-pokir kalau seandainya pokok-pokok pikiran TDPRD itu mau apa misalnya kan kalau seandainya dia punya leader yang kuat untuk mencapkan visi mewujudkan cita-citanya mewujudkan Sumatera Barat yang sehat ramadhani dengan pembangunan yang berkelanjutan dalam konteks seperti itu begitu tapi karena memang termasuk juga persoalan sosial kita hari ini mana dia senaryonya begitu apa sih ada apa dengan gubernur kita kenapa begitu beratnya minta maaf hadis mengatakan berilah maaf sebelum orang minta maaf kalau Pak Wiratau persis saya tidak itu tapi guru saya mengatakan seperti itu belum orang minta maaf sama maafkan Marat betapa dia sejuk kering dan hati tapi kalau misalnya dalam konteks persoalan yang hal sepele beliau bersikuku dengan prinsip beliau saya pikir tidak seperti itu seorang pemimpin yang baik dan benar nah waktu saya ada saya pikir mungkin saya ingin katakan juga orang-orang tim di sekeliling beliau tentu harus memberikan informasi-informasi yang real saya juga mendapatkan informasi seperti itu seorang gubernur itu ribet berfikirnya 24 jam belum lagi dari pemerintah pusat belum lagi dari apalagi beliau ketua partai masa-masa yang krusial ketika mendapatkan masalah dari ini gubernur iya ketua partai iya sebagai wakil pemerintah pusat di daerah iya ketua ketua formi juga iya itu memang dibutuhkan IQ yang lebih dari rata-rata dibutuhkan stamina yang lebih dari orang rata-rata begitu nah jangan direkir lagi oleh bisikan-bisikan yang tidak mungkin beliau lakukan atau berpotensi melanggar regulasi kasian kita sama gubernur kita tidak memimpin kita nah itu yang penting ingin kita katakan dia kita evaluasi nyaman gak sebagai masyarakat Sumatera Barat selama 3 tahun ini ada gak prestasi yang membanggakan yang mengharumkan menaikkan harga diri Sumatera Barat di mata nasional kenyamanan infrastruktur infrastruktur publik pelayanan infrastruktur publik ada kebaikan tidak hubungan dengan kabupaten kota nyaman harmonis tidak kalau itu diingkari terus tidak akan ada solusinya tidak akan ada dalam titik temunya begitu baik saya kepada Prof. Heri sekarang Prof. Heri apa yang kira-kira yang menjadi alasan Prof sehingga kinerja ini sangat sulit sekali untuk tercapai sesuai dengan target Prof saya sudah banyak menyimak tadi dari apa yang disampaikan oleh Pak Wira Pak Dayat nah apa yang sebagian halo Prof apa yang disampaikan ini halo Prof boleh dilanjutkan ya apa yang disampaikan oleh Pak Dayat itu mungkin ada benarnya tetapi saya lihat dari sisi lain ada adigium adigium dalam bidang perencanaan jadi perencanaan yang baik itu adalah setengah dari sukses jadi itu jadi pertanyaan yang baik itu adalah setengah sukses nah setengahnya lagi dari mana yaitu dari pelaksanaan yang baik disitulah baru bisa berhasil nah kemudian lagi kapan pelaksanaan itu baik kalau dilaksanakan oleh-oleh orang yang baik kan itu nah jadi ada tiga yang harus diperhatikan apakah perencanaannya sudah baik kemudian apakah sudah dilaksanakan baik dengan orang yang baik atau yang baik itu sudah diterimakan tadi ada yang cocok ada yang tidak nah bagi saya sekarang ini dengan hasil yang tidak maksimal sekarang ini atau di bawah yang diharapkan tentu ketiganya ini mungkin tidak terpenuhi mungkin dari sisi perencanaannya ada kelemahan dari pelaksanaannya kelemahan dan kemudian juga dari orangnya juga ada kelemahan nah kalau kita gabung dari dua pembicaraan tadi nah jadi menurut saya yang harus diperhatikan itu ya mari kita lihat dulu bagaimana perencanaan selama ini nah apakah berkualitas atau tidak nah berkualitas atau tidaknya itu itu kan bisa diukur dari kesiapan dari kesiapan nah cobalah lihat sesuatu yang lambat dilaksanakan atau sesuatu yang tidak menurut waktunya itu ada tanda bahwa kesiapannya tidak baik itu indikasi umum yang bisa kita lihat oke di mana-mana itu ada jadi ada kesiapan yang tidak baik nah selain dari yang tiga tadi kan ada namanya monitoring kemudian kemudian ada lagi namanya evaluasi nah saya tidak tahu bagaimana hasil monitoring yang dilaksanakan nah hasil monitoring itu kan itu adalah bahan untuk bisa mempercepat dari seluruh pencapaian program nah sejauh mana ini diunfaatkan kita belum ada dapat belum ada dapat informasi yang baik tentang ini jadi ada monitoring dilaksanakan tidak atau sejauh mana hasil monitoring itu dilaksanakan untuk mempercepat hasil itulah yang perlu menurut saya kalau monitoringnya kurang bagus tapi harus juga ditingkatkan monitoringnya nah yang berikut lagi itu adalah evaluasi ini kan sudah tiga bulan atau empat bulan pertama kan sudah masuk ke bulan enam besok ini lagi kan sudah lima bulan ini terlaksana nah paling tidak sudah ada juga evaluasi evaluasi dari setiap program dan kegiatan itu nah kalau tidak ada evaluasi tentu tidak akan ada perbaikan atau ada evaluasi tapi tidak ditindaklanjuti nah oleh sebab itu evaluasi adalah bahagian yang penting juga ditilik oleh semua pihak sejauh mana evaluasi ini dilaksanakan nah saya yakin dari selama ini saya lihat laporan-laporan dari evaluasi itu kan tidak dibicarakan dengan baik ada laporan dari dinas ini kemudian ada kemudian bagaimana tindak ayunnya kemudian tidak ada juga yang mengontrolnya tadi ada tadi disebut oleh Pak Wira kontrolnya sejauh mana jadi kalau ada evaluasi tentu ada kontrol nah kalau tidak ada kontrol itu juga tidak ada artinya nanti hasilnya akan jelek sampai akhir tahun nah kemudian lagi yang harus diperhatikan itu adalah bahwa saya menyatakan bahwa progul-progul yang disampaikan selama ini itu adalah hanya untuk menarik poter hanya untuk menarik poter itu baik dan mungkin yakin sendiri kepala daerah atau yang membuat itu sudah yakin juga tidak teraksanakan Pak Mayedi kan sudah lama jadi wali kota sudah bisa mengukur bagaimana kemampuan Provinsi Sumatera Barat dan sudah juga ada kemampuan bagaimana untuk melobi pusat sejauh betulah dana repusat itu turun ke Pak nah pertanyaannya adalah sudah tahu keadaan kenapa membuat progul-progul yang itu sudah rasanya tidak akan tercapai gitu ya Prof ya tidak akan tercapai tapi itu hanya untuk menarik poter baik nah tentu ini adalah gejala yang tidak baik jadi kalau ada pemilu sebelah berikutnya ini ada pilkada yang lainnya maka ya kita berharap kepala daerah ini janganlah mengambil poter dengan cara yang mereka mungkin tidak akan bisa dilaksanakan dia sadar itu dia akan dilaksanakan kan cerita waktu kompanye itu banyak lah dia dari dana sini komunikasi kita lihat fakta aja lah selama ini berapa dana dari pusat yang turun berapa yang bisa dari upaya-upaya yang dilakukan itu kan tidak sebanyak yang diharapkan atau yang sebanyak yang kita prediksi nah oleh sebuah itu saya ini adalah pembelajaran juga pembelajaran baik bagi pemilih baik bagi yang akan maju dan juga baik bagi yang akan mengevaluasinya atau yang ini jadi jangan kita lagi membuat kegiatan atau program program yang atraktif hanya untuk menarik poter terima kasih karena waktu yang terbatas juga saya mau singkat saja dari Bang Hidayah dan Bang Wira Bang Wira bagaimana Bang Wira sebagai penutup apa yang mesti dilakukan dengan masa jabatan yang masih tersisa ini supaya realisasi dari kinerja ini dapat tercapai ya terima kasih jadi pada presidenya janji yang disampaikan pada saat kampanye yang dituangkan dalam RPJD ini adalah janji yang wajib untuk direalisasikan nah tentu kita berharap dengan waktu yang masih tersisa ini kepala daerah itu bisa meningkatkan seperti efisiensi administrasinya mensimpelkan regulasi dan birokrasinya memperkuat koordinasi antar instansinya meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dan juga tentu mendorong partisipasi publik dan fokuslah kepada menjaga-menjaga dan pemantauan agar memang apa yang dijanjikan itu dapat realisasi dengan baik dan efektif dan bisa mengidentifikasi hambatan yang ada mungkin itu terima kasih bang Wira terakhir dari bang Hidayat sebagai penutup bang Hidayat ya saya sikat saja tentu semua komponen terutama pak gubernur untuk segera bermuasabah terkait orientasi tujuan berbangsaan negara ini kemana bersemangat bersemangat itu dengan indikator-indikator yang rasional yang objektif saya pikir bersumber dari elemen-elemen atau komponen yang resmi dalam konteks seperti itu itu saja harus merendung kemana tujuan berbangsa negara ini melalui kebijakan kewenangan yang luar biasa di tangan seorang gubernur telah diimplementasikan dengan baik dan benar mari kita sama-sama berdoa beliau sehat walafiat dan selalu sukses amin terima kasih banyak bang Hidayat Pak Wira dan juga Prof. Weri terima kasih juga bang Medi masih saja belum aktif sampai dengan penghujung diskusi kita pada malam hari ini pemirsa inilah dialog kita tentang menyorot dari realisasi kinerja dari Pemprov Sumatera Barat semoga segera berbenah di tahun atau bulan-bulan yang tersisa di masa jebatannya ini saya Oktavril beserta kerabat yang betul gas pamit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam sampai jumpa selamat terima kasih Terima kasih telah menonton!